Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya Hari ini aku akan merikuk resep dari Banyuwangi yang makter tentunya Ayam pedas dari Burantinam khas Banyuwangi Yuk markidap, mari kita ke dapur Ini adalah bahan-bahan yang aku butuhkan Langkah pertama bumbu halus kita siapkan Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam Masing-masing sudah aku tulis Tumbuk sampai halus, kemudian kemirisang re Ini aku menggunakan 5 butir Ini kita tumbuk lagi, kita ulek lagi sampai halus ya teman-teman Seperti ini hasilnya Kemudian ayam 1 ekor, ini sudah aku potong-potong Kemudian aku bakar ya teman-teman Ini supaya dapet aroma semukinya Aroma hangus-hangusnya ini yang bikin makter Ayam, bebek, entok Kalau sudah kita panggang seperti ini Hamusnya hilang semuanya teman-teman Nah ini harumnya sudah muncul Ayam panggangnya kita angkat Kita menuju langkah berikutnya Kita siapkan wajan dan beri minyak goreng secukupnya Kemudian bumbu yang sudah haluskan kita tumis Tambahkan jahe, serih, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk Ini kita tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman Kemudian ayam yang sudah kita panggang Kita masukkan, kita gungsreng-gungsreng Agar tercampur dengan semua bumbu-bumbunya Kemudian tambahkan santan encer Ini aku menggunakan 500 mili Ini kita rebus sampai empuk Kemudian tambahkan kaldu ayam dan gula pasir Untuk ayam pedas khas Banyuwangi Biasanya ini agak encer ya teman-teman Tapi untuk kali ini aku bikin yang agak sedikit mengental Ini ayamnya sudah terlihat empuk Dan bumbunya sudah kelihatan lekoh Kemudian aku tambahkan santan kental 1 liter Ini kita aduk-aduk lagi Supaya tidak pecah santannya Kemudian siapkan tomat merah Ini aku menggunakan 2 biji Ini aku potong-potong Setelah santannya meridih Kita masukkan cabai rawit dan tomat merah Untuk cabai disesuaikan selera ya teman-teman Karena ini adalah ayam pedas Jadi cabainya aku kasih yang banyak Warnanya pun biar ngejering teman-teman Ini ayamnya sudah terlihat empuk Dan bumbunya terlihat lekoh teman-teman Ayam pedas siap kita angkat Wah penampakannya seperti ini Kita pindahkan ke dalam mangkuk Dari aromanya sudah terbayang makernya Bihh Kuahnya terlihat begitu lekoh teman-teman Tambahkan daun bawang di atasnya Tambahkan lagi berambang goreng Wah seperti ini looknya teman-teman Wah siapa yang tidak tergoda Ayam pedas khas Banyuwangi Wuhuuu Tak sabar aku untuk mencicipinya teman-teman Dari ayam yang dibakar Terus direbus dengan kuah santan Wah warna dan teksturnya itu benar-benar memikat teman-teman Yuk mari makan semuanya Bismillah Hmm Kuri pedas nikmatnya aroma buah Karu terasa buahnya teman-teman Wah ini benar-benar rasanya Menggetarkan lidah teman-teman Langsung ini aku ambil nasi putih yang hangat Wah kita ublek ublek seperti ini cabenya Nikmatnya ini luar biasa sekali teman-teman Rasa semugi di ayamnya itu dipadu dengan santan itu rasa kemas banget Dan semakin nampel Begitu beragam beraneka warna Beraneka rasa dan bermacam-macam jenisnya ya teman-teman Kekayaan kulinar khas Nusantara kita Wow Selamat Oke sahabat-sahabatku semuanya Sampai disini dulu semoga bermanfaat Terima kasih sudah singgah Semoga kita semua dalam keadaan sehat Diberikan semua kemudahan urusan kita Yaitu urusan dunia dan akhirat Panjang umur yang berkah Murah riski Amin Mak Sampai jumpa Sampai jumpa